Di arena, Jitiansing dan Yin Wukai berhenti berkelahi. Keduanya berdiri terpisah beberapa ribu kaki. Salah satunya stabil seperti batu, sedangkan aura lainnya lemah dan wajahnya pucat. Jitiansing memandang Yin Wukai dengan tenang dan berkata, Kamu sudah kalah. Yin Wukai memegang payung Yin yang di tangan kanannya sementara tangan kirinya menutupi dadanya yang berlumuran darah. Dia menatap lingsian dengan marah. Tentu saja saya tahu, apakah saya membutuhkan Anda untuk mengingatkan saya? Ekspresi Jitiansing tidak berubah saat dia berkata, Jika Anda tidak puas, Anda dapat menggunakan Dharma Roh Primordial Anda. Kata-katanya masih pendek, dan dia berbicara sangat lambat. Aksennya juga agak canggung. Namun, Yin Wukai mengabaikan semua ini. Dia menatap lingsian dengan ekspresi gelap dan berkata dengan marah, Kamu benar-benar menyebalkan. Saya akan mengaku kalah. Dengan sikap dingin dan kaku seperti itu, Kamu tidak akan bisa berteman di masa depan. Jitiansing tertegun. Dia memandang Yin Wukai dengan aneh. Setelah hening sejenak, dia berkata dengan tenang, Aku tidak pernah berpikir untuk berteman denganmu. Anda, Yin Wukai hampir tersedak. Dia sangat marah sehingga dia memutar matanya. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Jika bukan karena fakta bahwa saya tidak bisa mengalahkan Anda, Saya akan mengalahkan Anda sampai habis. Jitiansing menatapnya tanpa ekspresi. Dia terlalu malas untuk menjawab. Mungkin dia tidak tahu bagaimana membalasnya. Yin Wukai tidak mengaku kalah. Dia melanjutkan, Jitiansing, meskipun kamu sangat kuat, Aku harus memperingatkanmu. Jangan berpikir untuk menantang Lan Yiking. Dia adalah jenius nomor satu yang tak terbantahkan dari generasi muda di Kekaisaran Chuyun. Anda telah memenangkan dua pertempuran berturut-turut. Namamu sudah tersebar jauh dan luas. Anda harus tahu kapan harus berhenti. Saya berbakat, tampan, baik hati, dan murah hati. Jadi saya tidak akan berdebat dengan Anda. Namun, jika Anda menyinggung Lan Yiking, Anda adalah daging mati. Yin Wukai mengatakan semua ini dengan serius. Dia tidak merasa ada yang salah dengan itu. Dia tampak seolah-olah itu adalah hal yang biasa. Jitiansing tidak tahan dengan obrolannya yang tak henti-hentinya dan tidak bisa menahan cemberut. Kamu harus kembali dan memulihkan diri. Bibir Wukai meringkuk menjadi senyuman lucu, Hehe, kupikir kamu adalah balok kayu. Jadi, kamu benar-benar tahu bagaimana peduli padaku. Terima kasih atas perhatian Anda, tetapi cedera ini bukan apa-apa bagi Tuan Muda ini. Jitiansing benar-benar terdiam. Dia tidak peduli dengannya lagi dan menoleh untuk melihat Sagesoverein di awan keberuntungan pelangi. Dia berkata dengan keras, Lord Sagesoverein, saya ingin melanjutkan tantangan. Wajah Wukai membeku saat dia berteriak dengan marah, Jitiansing. Berat, apakah kamu memperlakukan kata-kataku hanya sebagai angin? Jika Anda gagal dalam tantangan, Anda akan dieksekusi. Jitiansing mengabaikannya dan menatap Sagesoverein dengan tatapan penuh tekat. Sagemaster mengerutkan kening dan merenung sejenak. Dia menoleh untuk melihat Kaisar Agung Chuyun dan diam-diam meminta pendapatnya melalui transmisi suara. Di bawah alun-alun, ratusan ribu rakyat jelata sekali lagi dikejutkan oleh Jitiansing, sekali lagi mengeluarkan teriakan kaget. Apakah bocah ini gila? Dia sudah memenangkan dua pertandingan berturut-turut, dan dia masih berani menantang Lan Yiking. Bocah ini terlalu sombong. Dia sebenarnya berani menantang Lan Yiking, dia pasti lelah hidup. Di seluruh Kekaisaran Chuyun, siapa yang tidak tahu kekuatan Lan Yiking? Bocah itu sudah mati pasti. Huff! Jitiansing telah memenangkan dua pertandingan berturut-turut. Dia sudah gila. Jika dia bisa mendapatkan tempat pertama, namanya akan dikenal di seluruh dunia hari ini. Saat dia memasuki Clear Sky Pagoda di masa depan, dia juga akan menerima perlakuan terbaik. Dia terlalu gegabuh. Dia sudah kehilangan akal sehatnya untuk ketenaran. Dia sudah memenangkan dua pertandingan berturut-turut. Berapa banyak kekuatan yang tersisa. Dia mencari kematiannya sendiri. Ketika dia gagal dalam tantangan, Sage Soverein akan mengeksekusinya di tempat. Saat banyak orang berdiskusi dengan semangat, Sage Master mengumumkan hasilnya dengan suara keras. Dalam pertandingan ini, Jitiansing menang dan sekarang berada di peringkat kedua. Yin Wuke turun ke posisi ketiga. Pertandingan selanjutnya, Jitiansing akan menantang Lan Yiking. Karena Sage Soverein sudah berbicara, Yin Wuke hanya bisa menahan amarahnya dan meninggalkan panggung dengan wajah muram. Saat dia terbang ke tepi panggung, Lan Yiking sudah terbang dari alun-alun. Dia seperti sinar cahaya pedang biru es, langsung menuju ke panggung. Ketika Lan Yiking melewati bahu Yin Wuke, dia mengucapkan dua kata dengan dingin. Sampah! Tubuh Yin Wuke langsung membeku. Wajahnya menjadi sangat jelek, dan jejak kemarahan dingin melintas di matanya. Namun, dia menahan amarahnya dan pura-pura tidak mendengar dua kata itu. Dia diam-diam kembali ke bawah panggung. Desir! Cahaya biru menyala, dan Lan Yiking mendarat di atas panggung. Dia berdiri beberapa ratus kaki dari Jitiansing. Wajahnya sedingin es, dan matanya sedingin es saat dia menatap Jitiansing. Dia berkata dengan suara dingin, kamu sangat sombong, tetapi kamu seharusnya tidak menantangku. Jitiansing memandangnya dengan acuh-ta'acuh. Nada suaranya acuh-ta'acuh saat dia berkata perlahan, baru saja, mereka berdua mengatakan hal yang sama. Lan Yiking segera mengerutkan kening, dan matanya berkilat dingin. Kamu mengejar kematian. Saat dia berbicara, sebuah cahaya melintas di tangannya, dan pedang harta karun berwarna biru sebening es muncul. Pedang harta karun itu sepertinya terbentuk dari es biru. Itu sangat indah dan indah, dan memancarkan aura dingin yang tak berbentuk. Itu sebenarnya bisa menyebabkan jiwa primordial seseorang bergetar dan merasakan sakit. Jitiansing sedikit mengernyit saat dia menilai pedang harta karun itu dengan serius. Pada saat yang sama, transmisi suara terdengar di kepalanya. Ini adalah pedang terkenal Lan Yiking. Ini disebut pedang es ekstrim. Itu terbuat dari sembilan surga Suan Bing. Itu telah melampaui tingkat jiwa primordial. Berhati-hatilah dengan teknik manipulasi pedangnya dan alam pedang Suan Bing. Jitiansing menoleh untuk melihat ke bawah panggung. Dia bertemu dengan tatapan serius dan serius Yin Wuke. Meskipun dia ingin bertanya kepada Yin Wuke mengapa dia membantunya, dia sudah melakukannya. Lan Yiking sudah mulai membaca mantra. Dia mengendalikan pedang es ekstrim untuk menyerang. Dia tidak bergerak dari tempat asalnya saat dia menyulap mantra pedang dengan kedua tangannya. Dia menggunakan jiwa primordialnya untuk mengendalikan pedang dan menikamnya ke arah Jitiansing. Desir Pedang es ekstrim menembus langit, dan 99 garis cahaya pedang biru es ditembakkan, menyelimuti tubuh Jitiansing. Seluruh panggung menyala dengan cahaya dingin, dan suhu turun drastis. Bahkan baja bisa membeku dan retak. Jitiansing diselimuti oleh ekstrim ice key. Dia merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin, dan bahkan jiwa primordialnya akan membeku. Pedang key yang sangat kuat. Apakah ini teknik kontrol pedang roh primordial? Saat pikiran ini terlintas di benaknya, dia melambaikan Burial of Heaven dengan sekuat tenaga, dan 49 garis cahaya pedang emas gelap ditembakkan. Pancaran pedang emas membentuk jaring pedang besar, yang menyelimuti pancaran pedang biru es yang masuk. Boom, boom, boom. Kedua pancaran pedang itu berbenturan dengan keras, dan terdengar suara yang memekatkan telinga. Sinar pedang menyala, dan pecahan emas dan biru es terbang kemana-mana. Seluruh panggung mulai bergetar. 49 garis cahaya pedang Jitiansing semuanya hancur. Dari 99 garis cahaya pedang biru es, lebih dari 80 hancur. Selusin garis cahaya pedang yang tersisa semuanya menghantamnya. Dia terlempar di tempat, jatuh seribu kaki jauhnya. Meski pertahanan fisiknya kuat, dan dia tidak berdarah, jubah putihnya berwarna putih. Namun, jubah putihnya tercabik-cabik, dan dada serta punggungnya ditusuk dengan tanda putih oleh cahaya pedang. Udara yang sangat dingin menyerbu tubuhnya, dan seluruh tubuhnya akan membeku kaku. 1482 HUS WUS WUS Pedang es ekstrim melepaskan 360 sinar cahaya pedang biru es, membentuk jaring pedang yang menyelimuti sosok Jitiansing sekali lagi. Pada saat itu, seluruh arena bersinar dengan cahaya biru. Setengah dari langit tampaknya telah disegel oleh embun bekuki. Jitiansing membersihkan Frosky di tubuhnya secepat mungkin dan buru-buru menggunakan steel step. Suara mendesing. Sosoknya segera menghilang dan berteleportasi beberapa ribu kaki jauhnya, terbang di belakang Lan Yiking. Kemudian, pemandangan yang tak terbayangkan muncul. 360 sinar cahaya pedang biru es juga muncul beberapa ribu kaki jauhnya dan terus menyerang Jitiansing. Jelas bahwa langit yang penuh dengan cahaya pedang telah mengunci roh primordial Jitiansing. Dia tidak bisa melarikan diri apapun yang terjadi. Sayap Raja Wali Emas Pada saat kritis ini, Jitiansing hanya bisa membungkus sayapnya di sekitar tubuhnya dan menahan serangan cahaya pedang. Bam-bam-bam. Serangkaian suara teredam meletus, mengguncang langit. Cahaya pedang semuanya diblokir oleh sayap emas dan meledak menjadi pecahan biru es. Jitiansing juga dikirim terbang, menabrak penghalang cahaya putih dengan keras. Kekuatan spiritualnya sedikit kacau. Sebelum dia bisa melancarkan serangan balik, Lan Yiking mengendalikan Extreme Ice Sword dan menebas tiga sinar cahaya biru es. Hus-wus-wus. Kecemerlangan biru es yang menyilaukan terkondensasi menjadi tiga naga besar berwarna biru es yang turun dari langit untuk membunuh. Naga besar itu menjulurkan cakar dan taringnya. Mereka sangat ganas, seolah-olah mereka ingin mencabik-cabik Jitiansing. Jitiansing memegang Burial of Heaven Sword dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Seri lain dari, Peng-peng-peng-peng, suara teredam meledak, dan dua lampu pedang berwarna berbeda runtuh menjadi pecahan di seluruh langit. Jitiansing dikirim terbang lagi, menabrak sudut arena. Lan Yiking berdiri di tengah arena. Dia mengendalikan pedang es ekstrim dengan ekspresi dingin dan menyerang Jitiansing terus-menerus. Sejak awal, dia lebih unggul dan berinisiatif. Dia menyerang Jitiansing dengan ganas, menunjukkan kekuatannya yang tak tertandingi dan ilmu pedang yang luar biasa. Jitiansing berada dalam situasi yang sangat pasif. Dia hanya bisa mengandalkan langkah penyembunyian ilahi dan ilmu pedangnya yang luar biasa untuk menghadapinya. Bukan karena sembilan pedang pemakaman surga lebih rendah dari ilmu pedang Lan Yiking. Faktanya, sembilan pedang pemakaman surga memiliki tingkat yang lebih tinggi, lebih dalam, dan lebih kuat. Namun, tingkat kultifasi Lan Yiking lebih tinggi, dan fondasinya terlalu kuat. Dia bahkan lebih kuat dari Jitiansing. Selain itu, harta magisnya, pedang es ekstrim, adalah harta magis kelas kesengsaraan surgawi. Kekuatannya jauh melebihi harta magis kelas jiwa primordial. Karena itu, dia dapat sepenuhnya menekan Jitiansing. Mereka berdua bertarung dengan sengit di arena, keduanya menampilkan ilmu pedang yang sangat indah dan teknik perapalan mantra yang sangat indah. Ratusan ribu orang di alun-alun terpesona oleh pemandangan itu. Mereka sangat bersemangat dan terus-menerus bersorak dan berteriak. Lan Yiking, jangan berhati lembut. Injak dia. Hahaha, bocah sombong, tahukah kamu betapa kuatnya dia sekarang? Bagaimana pemuda jenius teratas dari kerajaan Chuyun kita bisa menjadi seseorang yang bisa dia tantang? Aku sudah tahu bahwa bocah ini bukan tandingan Lan Yiking. Dia hanya meminta untuk dipermalukan. Aku berani bertaruh bahwa bocah ini akan jatuh dalam waktu kurang dari seratus nafas. Seratus kali nafas. Apakah Anda tidak terlalu meremehkan Lan Yiking? Paling lama 30 nafas, bocah ini pasti akan dikalahkan. Hampir semua orang yakin bahwa Ji Tian Sing akan kalah. Segera, dia akan dikalahkan secara menyedihkan. Bahkan Wuk Yin, yang baik padanya, tidak terlalu berharap padanya. Wajahnya serius, dan matanya dipenuhi kekhawatiran. Di awan pelangi, Kaisar Chuyun, Guru Suci, dan yang lainnya menyaksikan pertempuran antara Ji Tian Sing dan Lan Yiking. Mereka mendiskusikan ini melalui telepati. Guru Suci diam-diam bertanya kepada Kaisar Chuyun, yang mulia, meskipun bocah ini bukan tandingan Lan Yiking, dia masih jenius yang langka. Ketika dia dikalahkan, apakah Anda benar-benar akan mengeksekusinya di depan semua orang? Kaisar Chuyun melirik Guru Suci tanpa ekspresi. Dia menjawab dengan telepati, apakah Anda ingin saya menarik kembali kata-kata saya? Guru Suci dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, tentu saja tidak. Reputasi Guru Suci tidak boleh ternoda. Namun, saya merasa sangat disayangkan mengeksekusi Ji Tian Sing seperti ini. Meskipun dia tidak sebagus Lan Yiking, dia masih seorang jenius yang langka. Meskipun dia orang asing, dia adalah warga kerajaan kita karena dia berpartisipasi dalam pertarungan peringkat. Kami menjemput seorang jenius muda secara gratis. Kekaisaran kami mengirim dua jenius top ke Clear Sky Pagoda. Mereka pasti akan mengesankan Guru Ilahi. Jika dia dan Lan Yiking bekerja dengan baik dan memenangkan pengakuan Guru Ilahi, Guru Ilahi mungkin akan menghadiahi kerajaan kita dan mengurangi persembahan kita. Kaisar Chuyun mengerutkan kening. Setelah berpikir sebentar, dia sedikit menganggup dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat yang sama, Ji Tian Sing dan Lan Yiking telah bertukar lebih dari seratus gerakan di arena. Setelah lebih dari seratus gerakan, Ji Tian Sing sudah akrab dengan teknik pemontrol pedang roh primordial Lan Yiking dan memahami kedalamannya. Dia secara bertahap menstabilkan pijakannya dan memblokir serangan dengan tertib. Dia bahkan menemukan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Setelah situasi stabil, Lan Yiking tidak bisa berbuat apa-apa pada Ji Tian Sing untuk saat ini. Ekspresinya menjadi lebih suram. Cahaya dingin berkedip di matanya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan rasa dingin yang mengerikan. Awalnya, dia ingin menggunakan kecepatan tercepatnya untuk mengalahkan Ji Tian Sing dalam sepuluh gerakan dan mengintimidasi dunia. Namun, setelah lebih dari seratus gerakan, dia tidak bisa lagi menekan Ji Tian Sing. Ini membuatnya marah seolah-olah dia telah sangat terhina. Akhirnya, dia mengendalikan pedang S-Ekstrim untuk mengusir Ji Tian Sing lagi. Kemudian, dia membuat keputusan cepat untuk menggunakan skill utamanya. Lapangan pedang Xuan Bing Dia membentuk segel dengan kedua tangan dan membentuk segel misterius. Pedang S-Ekstrim melepaskan cahaya biru yang menembus langit yang menyebar ke segala arah. Desir, desir Cahaya pedang biru S yang tak berujung menyelimuti seluruh arena, membentuk domain biru S dengan radius 10 mil. Domain itu dipenuhi dengan ribuan pedang S dan ki dingin yang dapat membekukan roh primordial seseorang. Ini adalah kartu trufnya, domain pedang Xuan Bing. Ji Tian Sing ditekan oleh kekuatan alam pedang Xuan Bing, kecepatan gerakannya berkurang setengahnya, energi misteriusnya dan Yuan Shen juga membeku, tidak dapat beredar dengan bebas, dan kekuatan pertempurannya sangat melemah. Lan Yi Qing berdiri di udara, menatapnya dengan ekspresi dingin. Ji Tian Sing, saatnya mengakhiri ini. Anda tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan saya. Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan mengucapkan mantra, memanipulasi ribuan lampu pedang dari S yang ekstrim untuk menyerang Ji Tian Sing. Ji Tian Sing meliriknya dan senyum dingin muncul di wajahnya. Aku akan menunjukkan kepadamu apa itu domain pedang yang sebenarnya. Saat dia berbicara, tubuhnya menyala dengan cahaya keemasan yang membubung ke langit, dan pedang emas raksasa setinggi ribuan kaki muncul di belakangnya. Desir Itu adalah pedang emas primordial spirit miliknya. Itu bersinar dengan cahaya emas suci, dan ribuan petir ungu berputar di sekitar permukaannya, memancarkan aura panas dan ganas. Domain Pedang Guntur Ilahi Dia berteriak dan memanipulasi pedang emas primordial spirit untuk membelah menjadi ribuan lampu pedang yang menyebar ke segala arah. Desir Desir Dalam sekejap mata, sebuah domain dengan radius 10 mil terbentuk. Cahaya keemasan bersinar terang, dan kilat menyambar. Domain itu dipenuhi dengan aura kekerasan dan sombong. 1483 Semua orang tercengang ketika mereka melihat domain pedang petir ilahi yang menyelimuti arena. Mereka mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Cahaya keemasan yang gemerlap dan puluhan ribu sinar pedang terkondensasi menjadi domain pedang mistis. Ini sebenarnya tidak banyak. Apa yang benar-benar membuat semua orang tercengang adalah ledakan petir ungu. Semua orang yang hadir tahu betul bahwa hanya yang mulia kesengsaraan kesembilan yang dapat memicu kesengsaraan petir sembilan langit. Jika seseorang dapat selamat dari setiap sambaran petir, mereka akan dianggap telah melampaui kesengsaraan. Kekuatan mereka juga akan meningkat. Hanya eminens kesengsaraan kesembilan yang memiliki hak untuk mengendalikan petir. Di Outklud Empire, ada banyak ahli yang bisa mengendalikan petir. Namun, orang-orang ini semuanya telah mencapai alam kesengsaraan kesembilan. Misalnya, Kaisar Outklud, Guru Sage, dan delapan bangsawan yang hadir. Namun, Ji Tian Xing hanya berada di rana esens Sol, namun dia bisa mengendalikan petir. Ini hanyalah sebuah keajaiban. Itu benar-benar menumbangkan pemahaman semua orang tentang alam Marsial Dao. Tidak hanya ratusan ribu rakyat jelata yang tercengang, tetapi ekspresi Kaisar Outklud, Guru Sage, dan delapan bangsawan berubah secara drastis saat mereka mengungkapkan ekspresi kaget. Di awan keberuntungan tujuh warna, beberapa tokoh kuat saling berdiskusi dengan kaget. B. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar bisa mengendalikan petir hanya dengan kekuatan jiwa esensi. Bagaimana dia melakukannya? Saya telah mengembangkan Marsial Dao selama 400 tahun. Ini adalah pertama kalinya saya menemukan hal yang aneh. Anak ini aneh. Dengan sedikit pengasuhan, pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas. Ekspresi Sage Master berubah beberapa kali saat dia diam-diam mendiskusikan masalah ini dengan Kaisar Outklud melalui transmisi suara. Kaisar Sage, saya khawatir kita telah mengambil harta karun. Kaisar Outklud sedikit mengangguk saat matanya berkedip. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, sungguh keajaiban bahwa dia bisa mengendalikan kekuatan petir hanya dengan kekuatan jiwa esensi. Saya benar-benar tidak tahu dari mana anak ini berasal. Pakar dan vaksi macam apa yang bisa memelihara kejeniusan yang begitu mengerikan? Sage Master buru-buru berkata, masalah ini mudah. Setelah pertarungan peringkat berakhir, aku akan memanggil anak ini ke istana dan menginterogasinya tentang asal-usulnya. Iya, kita harus sampai ke dasar ini. Kaisar Outklud berkata dengan tatapan membara, saya telah merekrut talenta selama ratusan tahun, dan akhirnya membuahkan hasil. Setelah masalah hari ini menyebar, utusan pagoda surga luas akan mengetahuinya dengan sangat cepat. Pada saat itu, Lord Divine Master pasti akan memiliki tingkat penghormatan yang sama sekali baru untuk Kaisar ini. The Sage Sovereign juga mengungkapkan senyum puas. Sungguh keuntungan yang tak terduga. Kaisar Sage, Anda akan segera menerima bantuan dari Guru Ilahi. Saat semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, situasi di arena sudah berubah. Ji Tian Xing merilis domain pedang Guntur Ilahi, yang sepenuhnya mengimbangi kekuatan domain pedang Suan Bing. Dia berulang kali mengayunkan telapak tangannya, mengendalikan puluhan ribu pedang emas. Dengan Zidian yang memenuhi langit, dia bertarung sengit dengan Lan Yiking. Peng-peng-peng. Ledakan. Cahaya pedang emas dan biru es bertabrakan satu sama lain, menghasilkan suara yang keras dan teredam. Garis-garis ular petir meledak di dalam domain, menghasilkan ledakan yang memekatkan telinga. Cahaya pedang es ekstrim hancur sedikit demi sedikit. Lan Yiking juga dirugikan, terus-menerus mundur. Domain pedang Suan Bing yang paling dia banggakan sebenarnya tidak mampu menahan satu pukulan pun dari kekuatan petir ilahi. Wajahnya sangat suram, dan matanya melonjak karena kaget dan marah. Sialan, dia benar-benar mengendalikan kekuatan petir ilahi. Dia benar-benar menyembunyikannya dengan baik. Dia tidak muncul lebih awal atau lebih lambat, tetapi sebenarnya menantang saya dalam pertarungan peringkat untuk mengambil kehormatan saya. Sialan. Pertempuran peringkat murid dewa sangat penting baginya. Jika dia bisa memasuki Fast Heaven Pagoda sebagai jenius nomor satu ke Kaisaran Cuyun, masa depannya tidak akan terbatas. Hanya dengan cara ini kultivasi pahitnya selama puluhan tahun tidak akan sia-sia. Tapi sekarang, semua ini akan dihancurkan di tangan Jitian Singh. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Untungnya, kekuatan pedang S ekstrim cukup kuat untuk mendukung domain Xuan Bing, dan tidak akan runtuh dalam waktu singkat. Dia berulang kali melambaikan telapak tangannya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk merapal mantra untuk memblokir serangan Jitian Singh. Akhirnya, dia menemukan kesempatan dan menggunakan skill ultimatenya tanpa ragu. Badai pedang S Mengikuti teriakannya yang dingin, lebih dari 9000 lampu pedang S memadat menjadi badai yang tingginya ribuan kaki, menelan Jitian Singh. Desir, desir, desir. Badai Xuan Bing berputar cepat, dengan panik mencoba mencekik Jitian Singh. Kekuatan S dingin ekstrim didorong hingga batasnya oleh Lan Yi King, dengan gila-gilaan mengikis tubuh Jitian Singh. Jitian Singh berada di tengah badai Xuan Bing, dan darah di tubuhnya hampir membeku. Tapi dia mencoba yang terbaik untuk melawan, mengarahkan 99 pilar petir untuk menyerang badai Xuan Bing. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam serangkaian suara keras, petir Zidian meledak, memenuhi seluruh domain. Arena diselimuti cahaya ungu, dan tidak ada yang bisa dilihat dengan jelas. Badai Xuan Bing runtuh di tempat, meledak menjadi ribuan keping dan memercik ke segala arah. Lan Yi King tersapu oleh petir yang dahsyat, dan dia memuntahkan darah di tempat, menabrak dinding cahaya domain pedang petir ilahi. Tapi dia mengertakan gigi dan menahan rasa sakit, tidak bersuara. Dia segera menyalurkan energinya untuk menekan luka-lukanya, dan sekali lagi memanipulasi kekuatan domain pedang Xuan Bing untuk membentuk ribuan lampu pedang biru es. Selama kekuatan domain pedang Xuan Bing tidak habis, dia bisa menjaga domain pedang Xuan Bing tetap berjalan dan terus melawan Jitian Xing. Jitian Xing juga melihat hal ini. Dia mengerutkan kening, dan sebuah pikiran melintas di benaknya. Kekuatan Lan Yi King sedikit lebih lemah dariku, tapi dia bisa begitu kuat karena kekuatan pedang Xuan Bing. Saya harus menemukan cara untuk menghancurkan domain pedangnya, jadi saya bisa mengalahkannya secepat mungkin. Jika tidak, dengan kekuatan pedang Xuan Bing, dia akan menghabiskan kekuatan dharmaku cepat atau lambat. Setelah mengambil keputusan, dia segera membuka mata dharma petir ilahi di dahinya. Petir ilahi Mata dharma petir ilahi menyimpan petir ilahi dalam jumlah yang tak ada habisnya, dan mengalir seperti banjir. Pilar Divine Lightning sepanjang seribu kaki langsung menghancurkan semua pedang es di langit, dan dengan keras menghantam domain pedang Xuan Bing. Ledakan, retakan. Pada saat itu, suara Guntur bergema di langit dan bumi, dan mengguncang area dalam radius seribu mil. Separuh langit ditutupi oleh cahaya ungu, dan itu menyelaukan. Di bawah tatapan kaget dari banyak orang, sebuah lubang besar terbuka di domain pedang Xuan Bing, dan retakan padat muncul. Guntur yang merusak berubah menjadi miliaran ular listrik, dan menyebar di sepanjang domain pedang Xuan Bing. Dengan suara retak, domain pedang Xuan Bing dengan cepat runtuh, dan segera hancur berkeping-keping. Dengan domain pedang dihancurkan, roh primordial Lan Yiking mengalami serangan balik. Wajahnya menjadi pucat, dan darah mengalir keluar dari mulut dan hidungnya. Kesadarannya kabur, dan dia terlempar oleh gelombang kejut, dan jatuh ke tepi arena. Dia menahan luka roh primordialnya dan berjuang untuk beberapa saat sebelum dia bangkit dari tanah. Dia buru-buru menyalurkan kekuatan dharmanya untuk menyembuhkan luka roh primordialnya, dan ingin pulih dan terus melawan Jitian Sing. Namun, Jitian Sing telah menghapus domain pedang petir ilahi, dan muncul di depannya begitu saja. Swoosh! Pedang pemakaman surga yang hitam pekat dan dingin diletakkan di lehernya, dan ujung pedang diarahkan ke tenggorokannya. Dia mendongak dan bertemu dengan mata Jitian Sing yang dingin dan acuh-ta'acuh. 1484 Lan Yiking adalah jenius nomor satu yang tak terbantahkan di antara generasi muda kekaisaran Cuyun. Sejak 20 tahun lalu, dia menonjol dan memenangkan gelar jenius nomor 18 tahun lalu. Dia selalu membawa halo kemuliaan yang bersinar. Dia dingin dan sombong. Dia bahkan tidak melirik seniman bela diri yang lebih muda dari generasinya. Bahkan Wuk Yin dan Kuang Long, yang berada di urutan kedua setelahnya, tidak ada apa-apanya di matanya. Bagaimana mungkin gadis yang begitu dingin dan sombong mengakui kekalahan dengan begitu mudah? Namun, Jitian Sing berdiri di depannya tanpa cedera dan mengarahkan pedangnya ke tenggorokannya. Adegan ini terlihat jelas oleh Kaisar Cuyun, Guru Sage, dan ratusan ribu orang di kota kekaisaran. Apa yang bisa dia lakukan jika dia tidak mengaku kalah? Penghinaan dan kemarahan yang intens memenuhi hatinya, menyebabkan tubuhnya yang ramping bergetar. Dia menatap Jitian Sing dengan dingin. Muridnya terbakar dengan api biru es. Tatapannya setajam pedang, seolah ingin menusuk Jitian Sing menjadi saringan. Jitian Sing bisa merasakan kebencian yang tak tertandingi dalam tatapannya yang sangat dingin. Setelah beberapa lama, Lan Yiking berkata dengan suara serak, Jitian Sing, aku akan mengingatmu. Saya telah bekerja keras selama 20 tahun untuk hari ini, tetapi Anda telah merusaknya. Ingat, suatu hari, aku akan mengalahkanmu secara adil dan jujur di depan semua orang dan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Lan Yiking bukanlah orang yang banyak bicara. Dia belum pernah berbicara begitu banyak kepada siapapun sebelumnya. Namun, 20 tahun yang lalu, dia telah mempersiapkan pemilihan murid dewa tahun ini. Dia bersumpah untuk memasuki Clear Sky Pagoda sebagai jenius nomor satu dari kerajaan Chuyun. Dalam 20 tahun terakhir, untuk meningkatkan kekuatannya dan mengungguli rekan-rekannya, dia telah bekerja keras siang dan malam. Dia telah menahan rasa sakit yang tak terbayangkan. Dia telah berada di ambang kesuksesan. Namun, dalam pertarungan peringkat terakhir, Jitian Sing muncul entah dari mana dan merebut posisi nomor satu darinya, menghancurkan semua usahanya. Perbedaan antara nomor dua dan nomor satu hanya satu posisi. Namun, signifikansinya sangat berbeda. Dunia hanya akan memandang kejeniusan yang paling menonjol. Siapa yang peduli dengan nomor dua? Setelah itu, Lan Yiking tanpa ekspresi berbalik dan pergi. Dia berubah menjadi cahaya biru es dan terbang seperti kilat. Dia meninggalkan alun-alun dan menghilang ke Cakrawala. Jelas, dia bahkan tidak ingin melihat peringkat, apalagi mendengarkan diskusi orang banyak. Terlepas dari apakah semua orang merasa senang atau merasa kasihan padanya, ini adalah penghinaan baginya. Setelah Lan Yiking pergi, Sagemaster mengumumkan hasilnya dengan suara yang bermartabat. Jitian Sing memenangkan pertempuran ini. Jitian Sing naik ke posisi pertama, dan Lan Yiking akan naik ke posisi kedua. Suara agung dan perkasa menyebar ke seluruh alun-alun. Ratusan ribu warga sipil semuanya memasang ekspresi rumit saat mereka berseru dan berdiskusi dengan keras. Banyak orang terkejut dan tidak percaya. Mereka masih tidak percaya bahwa anak tanpa nama seperti Jitian Sing bisa mengalahkan Lan Yiking. Mereka memukul dada dan menginjak kaki mereka, penuh kebencian dan permusuhan terhadap Jitian Sing. Di ruang kosong di bawah panggung, selusin jenius muda semuanya memiliki ekspresi yang rumit. Semua orang menilai Jitian Sing dengan tatapan serius. Mereka diam-diam mendiskusikan kekuatan, metode, dan latar belakangnya. Mereka cukup waspada terhadapnya. Xenofobia adalah sifat umum manusia. Itu sama di setiap dunia. Jitian Sing, orang luar yang tidak dikenal ini, menjadi lawan dan musuh yang diwaspadai semua orang. Hanya Yin Wuke yang menilai Jitian Sing dengan matanya yang cerah dan senyum lucu di wajahnya. Aku tidak menyangka orang ini begitu sakit. Dia bahkan bisa mengalahkan Lan Yiking. Aku tidak kalah secara tidak adil. Melihat Lan Yiking sangat marah hingga dia akan muntah darah, itu terlalu memuaskan. Hehehe, aku semakin menyukai anak ini. Wuke telah berkali-kali diejek dan dipermalukan oleh Lan Yiking. Hatinya dipenuhi dengan kebencian dan dia tidak sabar menunggu Lan Yiking dipermalukan. Sayangnya, kekuatan dan latar belakangnya tidak sekuat Lan Yiking. Dia hanya bisa menahan penghinaan Lan Yiking. Hari ini, Jitian Sing telah membantunya memenuhi keinginannya dan membantunya melampiaskan amarahnya. Tentu saja, dia sedang dalam suasana hati yang baik dan ingin tertawa terbahak-bahak. Sebelumnya, ketika dia dikalahkan oleh Jitian Sing, dia merasa tertekan dan malu. Tapi sekarang, semua depresi dan ketidakbahagiaannya tersapu bersih. Tantangan telah berakhir dan Jitian Sing memenangkan tempat pertama. Secara alami, dia harus meninggalkan panggung. Uus! Dia melangkah ke udara dan berjalan turun dari panggung. Dia mendarat di ruang kosong di bawah panggung. Selusin jenius muda di sekitarnya semua mundur beberapa langkah dan menjaga jarak darinya. Hanya Wu Ke yang tidak peduli dengan tatapan aneh yang diberikan orang lain padanya. Dia dengan cepat pergi ke dia. Dia berjalan di depan Jitian Sing, mengulurkan tangannya sambil tersenyum, dan menepuk pundak Jitian Sing. Tidak buruk, nak, Anda benar-benar menyembunyikan kekuatan Anda dengan baik. Jitian Sing menatapnya tanpa ekspresi. Dia mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Siapapun tahu bahwa dia tidak ingin terlalu dekat dengan Wu Ke. Namun, Wu Ke pura-pura tidak melihat ekspresinya. Dia bertindak seolah-olah dia sangat akrab dengannya dan tersenyum. Jitian Sing, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah jenius nomor satu di Kekaisaran Chuyun. Dalam beberapa hari, utusan Clear Sky Pagoda akan tiba dan membawa kita ke Clear Sky Pagoda. Saat itu tiba, kita akan memasuki Clear Sky Pagoda untuk berkultivasi dan kita akan menjadi saudara. Jitian Sing terus mengabaikannya. Dia melihat panggung tanpa ekspresi dan memperlakukannya seperti udara. Wu Ke sama sekali tidak merasa canggung. Dia berdiri bahu-membahu dengannya dan melihat ke panggung sambil tersenyum. Dia masih berbicara tanpa henti. Lan Yi King, gadis itu, selalu sombong dan dingin. Dia tidak peduli dengan siapapun. Sayang sekali kami tidak mampu menyinggung perasaannya. Bahkan jika dia mempermalukan kita, kita tidak bisa melawan. Tapi kamu cukup kuat. Anda tidak hanya merusak reputasinya, Anda juga mengalahkannya di depan semua orang. Anda bahkan membuatnya menerima kekalahannya dengan sepenuh hati. Sungguh memuaskan. Jitian Sing tidak bisa menahan cemberut. Dia menoleh untuk menatapnya dan berkata dengan dingin, jangan bicara tanpa berpikir. Apa maksudmu aku merusak reputasinya? Wu Ke terkejut. Dia buru-buru menjelaskan, jangan salah paham. Saya tidak mengatakan bahwa Anda menodai kepolosannya. Maksud saya adalah melihat bahwa dia menyeberburuk keadaan, Jitian Sing tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Diam. Wu Ke mengerutkan kening dan melengkungkan bibirnya untuk mengungkapkan ketidakpuasannya. Sebelumnya, matanya sangat cerah saat melihatmu. Dia sepertinya tertarik padamu. Jika Anda cukup berani, mungkin Anda bisa mencoba menodainya. Mungkin dia tidak akan melawan. Wajah Jitian Sing menjadi lebih gelap. Dia menatapnya dengan serius dan berkata dengan dingin, izinkan saya menceritakan sebuah kisah. Dahulu kala, ada seorang tuan muda yang mulia bernama Murong. Dia bahkan lebih cantik dari seorang gadis. Dia mengambil inisiatif untuk mendekati saya dan mencoba yang terbaik untuk mengikat saya. Tapi kemudian, minat Wu Ke langsung terguncang. Dia bertanya dengan penuh harap, lalu apa yang terjadi? Jitian Sing menatapnya dengan dingin dan berkata perlahan, kalau begitu, aku membunuhnya. Bahkan tulangnya pun tidak tersisa. 1485 Jika Jitian Sing tetap diam, Yin Wu Ke masih bisa berpura-pura tidak melihat sikap dinginnya dan mengambil inisiatif untuk mengungkapkan niat baiknya. Namun, cerita Jitian Sing membuat Yin Wu Ke merasa sangat canggung. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata kepada Jitian Sing, Jitian Sing, meskipun kamu telah mendapatkan tempat pertama, kamu masih orang luar dan rumput bebek yang tidak berakar. Tuan Muda ini murah hati dan tidak akan berdebat dengan Anda. Namun, jika Anda terus bersikap dingin dan sombong di masa depan, saya khawatir Anda tidak akan dapat melakukan apapun dan cepat atau lambat akan menemui kesialan. Selanjutnya, Tuan Muda ini hanya mengingatkan Anda dengan niat baik. Jika Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda, Tuan Muda ini tidak akan mengganggu Anda. Jitian Sing secara alami memahami logika ini. Namun, dia secara alami merasa jijik dan muak dengan Tuan Muda yang begitu menggoda. Oleh karena itu, dia memandang Yin Wuke dengan tenang dan berkata dengan serius, Terima kasih atas pengingat Anda. Namun, harap lebih berhati-hati. Yin Wuke memutar matanya dengan muram dan berbalik untuk pergi. Kuang Long, yang tidak jauh dari situ, diam-diam menyaksikan pemandangan ini. Dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum mengejek. Ketika Yin Wuke berjalan melewatinya, dia tertawa dingin dan mentransmisikan suaranya, kekeke. Kamu dilecehkan, kan? Kamu benar-benar tak tahu malu. Yin Wuke menoleh dan meliriknya. Wajahnya dipenuhi dengan penghinaan saat dia menjawab, kamu dikalahkan olehnya dalam waktu kurang dari tiga langkah. Bagaimana kamu masih memiliki wajah untuk berbicara? Dia lebih tampan darimu, auranya lebih menonjol darimu dan kekuatannya jauh lebih tinggi darimu. Jika Tuan Muda ini tidak ingin dekat dengannya, haruskah saya peduli dengan orang yang jelek dan menjijikkan seperti Anda? Wajah Kuang Long menjadi hijau karena penghinaan. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan menggertakkan giginya saat dia menatap Yin Wuke. Dia ingin mencabik-cabiknya. Yin Wuk, anda Yin Yang. Saat dia hendak memarahinya, Yin Wuke mengungkapkan tatapan yang sangat menghina. Orang jelek, jangan bicara dengan Tuan Muda ini. Kamu mengotori mata dan telingaku. Setelah mengatakan ini, dia membawa payung Yin Yang yang sangat indah dan pergi dengan santai. Kuang Long sangat marah hingga hampir muntah darah. Namun, dia tidak bisa membantahnya. Dia hanya bisa menatap pandangan belakangnya dan mengutuknya di dalam hatinya. Sangat cepat, 15 menit berlalu. Tak satu pun dari para jenius yang naik ke atas panggung untuk menantang lagi. Peringkat sudah diperbaiki. Sage Master mengumumkan dengan lantang, pertarungan peringkat pemilihan murid dewa tahun ini telah berakhir. 15 jenius muda dalam daftar akan mewakili negara mereka dan menuju ke pagoda surga luas untuk berkultivasi dalam pengasingan. Saya berharap Anda semua beruntung dalam seni bela diri. Saya juga berharap Anda semua akan bekerja keras dalam kultivasi Anda. Jangan turunkan gengsi negaramu dan berjuanglah demi kejayaan negaramu. Tujuh hari kemudian, utusan ilahi pagoda surga luas akan memberkati kota kekaisaran dengan kehadirannya dan datang untuk membimbing semua orang ke pagoda surga luas. Selama periode ini, setiap orang harus tinggal di kota kekaisaran dan tidak pergi. Jika Anda menunda perjalanan, Anda akan menanggung akibatnya. Setelah pengumuman, awan menguntungkan pelangi terbang tinggi ke langit, meninggalkan alun-alun kota dan terbang menuju istana kekaisaran di utara. Ratusan ribu orang di alun-alun menghela nafas lega seolah beban berat telah diangkat dari pundak mereka. Diskusi dan sorak-sorai yang menghancurkan bumi meletus. Emosi semua orang diaduk saat mereka dengan sungguh-sungguh mendiskusikan pertarungan peringkat sebelumnya. Hampir semua topik berkisar pada Jitiansing, Lan Yiking, dan yang lainnya. Semua orang tahu bahwa mulai hari ini dan seterusnya, nama Jitiansing pasti akan menyebar ke seluruh kekaisaran Outklut, dan dia akan menjadi super jenius yang diketahui semua orang. Yang paling penting adalah identitas dan asalnya misterius. Itu sangat topikal. Dia datang entah dari mana dan menyapu tiga jenius muda yang hebat saat dia menunjukkan wajahnya. Dia memenangkan tiga pertempuran berturut-turut dan merebut tempat pertama dengan gagah berani. Dia sangat mendominasi dan juga agak legendaris. Jitiansing tidak memperhatikan siapapun. Setelah Sagamaster dan yang lainnya pergi, dia diam-diam meninggalkan alun-alun kota. Dia kembali ke tempat penginapan sementara di kota selatan dan memasuki sebuah rumah tua. Rumah itu tidak besar, itu hanya 50 kaki persegi. Tapi ada pinus kuno di halaman. Ada sumur kuno dan meja batu di bawah pohon. Lingkungan masih dianggap damai. Dia memasuki kamar tidur dan duduk bersila di ranjang kayu pir berwarna merah tua. Dia memejamkan mata dan mengedarkan kahliannya untuk bermeditasi. Setelah beberapa saat, dia dengan jelas merasakan bahwa ada lebih dari selusin indera ilahi yang tidak jelas yang saat ini diam-diam menyapu seluruh rumah. Setelah selusin indera ilahi yang tak berbentuk menghilang, beberapa indera ilahi yang lebih asing menyelidiki dan diam-diam mengamati situasi di rumah. Tanpa ragu, dia menjadi terkenal di arena saat ini. Dia telah menarik perhatian seluruh kota kekaisaran. Para ahli dari semua lapisan masyarakat mengincarnya. Tidak hanya ada orang yang menggunakan indera ilahi mereka untuk menyelidiki lokasinya, tetapi ada juga banyak prajurit licik yang mengintai di sekitar rumah, diam-diam mengawasinya. Dia bahkan tidak perlu menyelidiki untuk mengetahui bahwa banyak faksi sudah mulai menyelidiki identitas dan asal-usulnya. Namun, semua ini sesuai harapannya. Dia sudah lama memikirkan tindakan balasan, jadi dia tidak khawatir tentang itu. Tanpa sadar, sepanjang sore berlalu, dia bermeditasi selama beberapa jam, memulihkan banyak kekuatan Dharma dan jiwanya. Saat langit menjadi gelap dan lentera menyala, sekelompok orang tiba di pintu masuk rumah. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan sikap bermartabat. Dia mengenakan baju besi standar perak dan pedang lebar tergantung di pinggangnya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura ke-9 Tribulation Eminence. Di belakangnya ada sekelompok penjaga yang husyuk dan bermartabat. Tindakan mereka seragam, membuat mereka tampak disiplin. Ji Tian Xing menyelidiki dengan perasaan ilahi dan mengidentifikasi orang-orang ini. Mereka kemungkinan besar adalah penjaga istana. Seperti yang diharapkan, sekelompok orang masuk ke dalam rumah dan berdiri diam. Pria berbaju besi perak itu berteriak dengan suara bermartabat. Saya di sini atas perintah Kaisar Suci untuk menyampaikan dekrit kekaisaran. Ji Tian Xing, cepat datang dan terima dekrit itu. Ketika Ji Tian Xing mendengar ini, dia langsung mengangkat alisnya. Sudut mulutnya meringkuk menjadi senyum main-main. Hehehe, saya benar. Kaisar Agung Cuyun diam-diam mengirim orang untuk mengawasiku. Dia sudah lama tahu di mana aku tinggal. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri dan ingin mengetahui identitas dan asal-usul saya. Dia tetap diam dan tidak menjawab. Dia terus duduk di tempat tidur dengan mata terpejam. Dia tidak berniat menerima dekrit itu. Di dalam rumah, pria lapis baja perak itu menunggu sebentar, tetapi Ji Tian Xing tidak muncul. Dia segera mengerutkan kening karena tidak senang. Dia menatap dingin ke pintu kamar dan berteriak marah dengan suara rendah, Ji Tian Xing. Jika Anda tampaknya tidak menerima dekrit, Anda akan memandang rendah martabat Kaisar Suci. Ini adalah kejahatan yang bisa dihukum mati. Ji Tian Xing masih belum muncul. Dia hanya berkata dengan tenang, tolong beritahu Kaisar Suci bahwa saya tidak akan menerima tamu untuk saat ini, saya juga tidak akan meninggalkan kota kekaisaran. Saya hanya akan menunggu tujuh hari untuk utusan ilahi clear sky pagoda tiba. Saya secara alami akan pergi dengan utusan ilahi. Suaranya mencapai halaman. Ketika pria berbaju besi perak mendengar ini, dia mengerutkan kening dan berpikir, sialan. Anak ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia sebenarnya sangat sombong dan kasar. Saya di sini atas perintah untuk menyampaikan dekrit kekaisaran. Ini adalah perintah Kaisar Suci untuk memanggilnya. Dia benar-benar memperlakukannya sebagai kunjungan. Sungguh tidak masuk akal. Pria lapis baja perak itu telah menjadi kapten penjaga istana selama lebih dari seratus tahun. Dia telah diperintahkan untuk menyampaikan ratusan dekrit. Mereka yang dipanggil oleh Kaisar Suci, tidak peduli seberapa mulia atau kuatnya mereka, akankah semuanya dengan hormat menerima dekrit itu. 1486. Mengingat kepribadian pria lapis baja perak itu, dia benar-benar ingin memerintahkan agar Ji Tian Xing ditangkap. Dia ingin mengirim Ji Tian Xing ke istana untuk diadili dan menuntutnya atas kejahatan menipu Kaisar dan memandang rendah Kaisar Sage. Namun, dia tetap diam sejenak dan menekan amarahnya. Dia tahu bahwa Ji Tian Xing memiliki latar belakang misterius dan identitas khusus. Dia baru saja memenangkan tempat pertama dalam pertarungan peringkat hari ini, menimbulkan sensasi di seluruh kota Kekaisaran. Dari reaksi Kaisar Sage dan Guru Sage, tampaknya mereka menghargai orang ini. Dia hanya seorang kapten penjaga dan tidak berani mengambil keputusan sendiri. Dia tidak bisa memikul tanggung jawab jika dia merusak rencana Kaisar Sage. Oleh karena itu, dia mempertimbangkan pro dan kontra dan meninggalkan kediaman bersama para penjaga. Dia kembali ke istana untuk melaporkan berita tersebut. Di distrik kota utara kota Awan Surgawi, ada kompleks istana megah yang meliputi area seluas 20 km persegi. Ini adalah Istana Kekaisaran Outklud Empire. Itu sakral dan bermartabat, dan tidak ada yang bisa menghujatnya. Di bawah langit malam yang gelap, Istana Kekaisaran terang-benderang baik di dalam maupun di luar. Penjaga elit yang tak terhitung jumlahnya berjaga di dalam dan di luar Istana Kekaisaran, menjaga berbagai pos pemeriksaan dan jalan utama. Seluruh Istana Kekaisaran dilindungi oleh formasi susunan yang kuat. Ada juga penjaga terbuka dan tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya, serta penjaga yang berpatroli. Di kedalaman Istana Kekaisaran, ada banyak ahli yang menahan benteng tersebut. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa tidak mungkin bagi 1 juta tentara yang kuat atau sejumlah besar ahli kesengsaraan ke-9 untuk menyelinap ke Istana Kekaisaran. Hanya ahli super di Marsial Sagerilem yang bisa menyelinap ke Istana Kekaisaran. Di kedalaman Istana Kekaisaran, cahaya kemasan gelap menyala di ruang belajar yang kuno dan elegan. Ini adalah studi Kekaisaran Kaisar Outklut. Itu didekorasi dengan sangat mewah, tetapi tidak kehilangan keanggunannya. Ruang belajarnya luas dan bersih. Lampu Istana yang cantik tergantung di atap di tengah. Itu bertatahkan ratusan permata. Deretan rak buku, fas, layar, dan barang-barang lainnya diletakkan di dinding. Lukisan dan peta indah tergantung di dinding. Kaisar Outklut, yang mengenakan jubah emas, sedang duduk di singgah sana emas yang lebar. Di meja giok ungu di depannya ada beberapa tumpukan tugu peringatan, dokumen, dan lebih dari selusin slip giok putih. Dua pembakar dupa perunggu berbentuk naga mengeluarkan asap hijau. Ada juga pot batu giok putih sebening kristal yang berisi sepoci te penenang bermutu tinggi. Itu memancarkan aroma yang samar. Kaisar Agung Cuyun duduk di singgah sananya dengan mata terpejam. Kadang-kadang, dia menyesap teh dari cangkir batu gioknya. Pakar suci berjubah putih diam-diam berdiri di samping, diam-diam menunggu sambil memegang buku emas dan sikat besar. datang dari luar ruang kerja. Melapor ke Saint Emperor, aku, Yu Kai, di sini untuk melapor. Kaisar Cuyun membuka matanya dan melihat ke pintu ruang kerja dengan antisipasi. Sagemaster berkata dengan nada bermartabat, bawa Yu Kai untuk bertemu. Begitu dia selesai berbicara, pintu ruang belajar terbuka. Seorang pria parubaya dengan baju besi perak memasuki ruang kerja dengan ekspresi hormat. Orang ini adalah kapten pengawal kerajaan, Yu Kai, yang telah mengumumkan keputusan tersebut kepada Ji Tian Sing. Dia berjalan ke tengah ruang kerja dan berdiri diam. Saat dia hendak melaporkan berita itu, Kaisar Besar Cuyun mengerutkan kening. Ada kebingungan dan ketidaksenangan di matanya. Sagem Soverein juga bertanya dengan nada bermartabat, di mana Ji Tian Sing. Mengapa Anda tidak membawanya ke sini? Yu Kai terintimidasi oleh Aura Kuat keduanya. Dia segera membungkuk ketakutan dan menjelaskan, tolong maafkan saya, Kaisar Suci. Saya pergi ke kediaman Ji Tian Sing dan mengumumkan keputusan itu secara langsung. Namun, bocah itu sangat sombong. Tidak hanya dia tidak menunjukkan dirinya, tetapi dia juga menentang keputusan Kaisar Suci. Kemudian, Yu Kai mengulangi kata-kata Ji Tian Sing kepada Kaisar Agung Cuyun dan Sagemaster. Setelah dia selesai berbicara, ekspresi Great Emperor Cuyun dan Sagemaster berubah. Mereka mengerutkan kening dengan ganas, dan mata mereka agak suram. Yu Kai, kamu boleh pergi duluan. Sagemaster melambaikan tangannya dan memecat Yu Kai. Setelah Yu Kai pergi, hanya Kaisar Agung Cuyun dan Sagemaster yang tersisa di ruang kerja. Kaisar Agung Cuyun mengerutkan kening. Dia dengan lembut mengetuk meja giyok ungu dengan satu tangan dan berkata dengan ekspresi muram, apakah bocah ini terlalu sombong atau terlalu bodoh. Sagemaster menganalisis tanpa ekspresi, meskipun Ji Tian Sing bukan warga negara ini, tidak peduli dari mana asalnya, dia harus memahami prinsip bahwa otoritas raja seberat gunung. Menurutku, bukan karena bocah ini tidak tahu etiket, tapi dia sengaja menolak untuk bertemu denganmu. Huff, dia sengaja memprovokasi harga diriku untuk menguji sikapku. Kaisar Agung Cuyun mengangkat alisnya dan mencibir. Sagemaster mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bocah ini dipenuhi dengan bakat dan luar biasa. Dia tidak tampak seperti orang yang sembrono. Apa perbedaan antara ini dan mencari kematian? Saya pikir dia kemungkinan besar mencoba menyampaikan pesan kepada Kaisar Suci untuk memberi tahu anda posisinya. Ketertarikan Great Emperor Cuyun terusik. Dia berkata, mari kita dengarkan. Sagemaster berkata dengan suara rendah, menurut apa yang dikatakan bocah ini kepada Yukai, dia jelas ingin kamu tahu bahwa dia tidak tertarik pada kekuatan berpengaruh manapun di negara ini. Dia tidak ingin bersentuhan dengan kekuatan di negara ini. Dia hanya akan menunggu tujuh hari untuk utusan Dewa Clear Sky Pagoda tiba dan meninggalkan negara ini. Great Emperor Cuyun berpikir sejenak dan mengangguk. Setelah analisismu, ada benarnya juga. Berbagai kekuatan besar di negeri ini pasti tidak akan bisa menahan diri dan diam-diam akan mencari kesempatan untuk menghubunginya, mengikatnya, dan menyuapnya. Jika ada kekuatan tersembunyi di belakangnya, mereka juga akan mencoba menghubunginya. Biarkan pengawal bayangan surgawi terus mengawasinya dan jangan melepaskan petunjuk apapun. Saya ingin melihat apa latar belakangnya. Apakah tujuan dan niatnya benar-benar seperti yang dia katakan? Sagemaster mengangguk sedikit dan berkata dengan nada serius, selain itu, aku juga telah memerintahkan semua cabang penjaga bayangan di Kekaisaran untuk melakukan yang terbaik untuk menyelidikinya. Great Emperor Chuyun mengangguk puas. Em, bagus. Jika ada masalah dengan identitas dan latar belakangnya, kami akan dapat mengetahui hasilnya dengan sangat cepat. Jika dia benar-benar lugu dan murah hati, maka aku akan memenuhi keinginannya dan membiarkan dia dengan mulus menuju ke pagoda langit cerah tujuh hari kemudian. Setelah mengatakan itu, Great Emperor Chuyun perlahan bangkit dan meluruskan lengan bajunya. Dia berbalik dan hendak berjalan keluar. Sagemaster, ikuti aku. Sagemaster tercengang dan bertanya dengan ragu, Sagemaster, mau ke mana? Great Emperor Chuyun mengungkapkan senyum main-main dan menjawab sambil berjalan keluar, tentu saja, saya akan pergi ke kediaman Jitiansing. Ah! Sagemaster mengungkapkan ekspresi tercengang dan berkata dengan tak percaya, Sagemaster, bocah itu baru saja menolak panggilanmu. Bukan saja kamu tidak menghukumnya, tapi kamu juga akan menemuinya secara pribadi. Masalah ini pasti akan menyebar. Pada saat itu, bukankah orang lain akan menertawakanmu? Great Emperor Chuyun melambaikan tangannya dan berkata dengan penuh arti, Tidak, ini semua dangkal. Namun, saya akan bertemu dengannya secara pribadi. Ini adalah cara seorang kaisar. Jitiansing memenangkan tempat pertama hari ini dan namanya mengguncang kota kekaisaran. Berita ini pasti telah menyebar ke seluruh kekaisaran. Ketika saya mengirim Yukai untuk memanggilnya, itu pasti dilihat oleh agen rahasia dari berbagai kekuatan besar. Karena itu, saya tidak hanya tidak dapat menghukum Jitiansing, tetapi saya juga akan bertemu dengannya secara pribadi. Hanya dengan begitu saya dapat menunjukkan kemurahan hati dan rasa hormat saya kepada yang bijaksana. 1487 Kata-kata Great Emperor Chuyun mencerahkan Sagamaster Ternyata, Kaisar Besar Chuyun tidak benar-benar murah hati, juga bukan penguasa bijak yang memperlakukan rakyatnya dengan hormat. Dia ingin bertindak seolah dia haus akan bakat untuk memenangkan pujian dan rasa hormat dari warga kekaisaran. Ini untuk dilihat oleh orang biasa di dunia, dan juga untuk dilihat oleh Dewa Taihau. Sagamaster mengerti dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menemani Kaisar Agung Chuyun keluar dari ruang kerja dan buru-buru memanggil sekelompok penjaga istana. Mereka membawa kereta naga yang mewah dan mengawal Kaisar Agung Chuyun keluar dari istana. Sekitar satu jam kemudian, kereta naga tiba di luar kediaman Jitiansing. Great Emperor Chuyun memanfaatkan malam itu untuk bertemu Jitiansing. Dia tidak mengatur penjaga seremonial dan tidak menimbulkan keributan. Dia tampaknya sangat rendah hati. Namun, semua orang tahu bahwa agen rahasia dari berbagai faksi akan segera menerima berita tersebut. Berita ini akan menyebar ke seluruh kota besok. Pada saat itu, warga pasti diam-diam mendiskusikan masalah ini dan memuji Kaisar Chuyun. Kaisar Agung Chuyun turun dari kereta naga dan memerintahkan penjaga istana untuk menjaga pintu masuk halaman. Dia hanya membawa Sagemaster bersamanya. Dia melangkah ke halaman dan berdiri diam. Sagemaster memegang buku emas dan kuas di tangannya dan berkata dengan ekspresi bermartabat, Jitiansing, Kaisar Chuyun telah datang secara pribadi. Mengapa kamu tidak keluar untuk menyambutnya? Di kamar tidur, Jitiansing masih duduk di tempat tidur, tapi matanya sudah terbuka. Dia mengerutkan kening dan berpikir sendiri dengan ekspresi aneh, Kaisar Agung Chuyun ini benar-benar datang menemuiku secara pribadi. Jika dia tidak setia, maka dia adalah pengkhianat. Dia bisa menebak mengapa Kaisar Besar Chuyun secara pribadi datang menemuinya. Kemungkinan besar itu adalah pertunjukan usaha di permukaan, mengambil kesempatan untuk menunjukkan toleransi dan hasratnya akan bakat. Karena Kaisar Besar Chuyun secara pribadi datang, dia harus menemuinya apapun yang terjadi. Kalau tidak, dia akan terlalu sombong. Pada saat itu, bahkan jika Kaisar Besar Chuyun ingin mengeksekusinya, tidak ada yang akan bersimpati padanya. Karena itu, dia bangkit dan berjalan keluar dari kamar tidur. Dia merapikan pakaiannya dan berjalan ke halaman. Jitiansing menyapa Kaisar Suci dan Sagamaster. Dia dengan tenang menangkupkan tangannya dan menyapa Kaisar Agung Kekaisaran Chuyun dan Guru Suci. Kamu bisa bangkit. Grid Emperor Chuyun sedikit menganggup dan memimpin Sagamaster ke kursi utama di ruang tamu. Jitiansing mengikutinya ke ruang tamu dan duduk di kursi di sebelah kiri. Grid Emperor Chuyun menatapnya dengan mata membara dan berkata dengan tegas, Jitiansing, kamu seharusnya tahu mengapa aku ada di sini, kan? Aku tidak begitu mengerti. Mohon pencerahannya, Saint Emperor. Jitiansing menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan tenang. Bibir Grid Emperor Chuyun meringkuk menjadi senyum main-main saat dia berkata dengan nada bermartabat, Hanya ada aku, Saint Master, dan kamu di sini. Tidak perlu pura-pura bodoh. Biarkan aku terus terang. Dari mana asalmu? Apa latar belakangmu? Mengapa Anda memasuki kota kekaisaran dan mengganggu pertempuran peringkat murid dewa? Apa tujuanmu? Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan cahaya kemasan gelap yang menyelimuti seluruh rumah. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa mengetahui apa yang terjadi di rumah atau mendengar percakapan mereka. Jitiansing berharap kaisar besar Chuyun akan menanyainya tentang hal ini. Dia dengan tenang menjelaskan, kamu mungkin tidak percaya padaku, Saint Emperor, tapi aku mengatakan yang sebenarnya. Setahun yang lalu, saya terbangun di pegunungan terpencil. Saya terluka parah dan kehilangan semua ingatan saya. Saya tidak tahu dari mana saya berasal atau ke mana saya pergi. Setelah saya pulih, saya berjalan keluar dari pegunungan dan datang ke kerajaan Chuyun untuk membiasakan diri dengan lingkungan. Suatu hari, saya tidak sengaja mendengar tentang pemilihan murid dewa dan mengetahui tentang legenda pagoda langit jernih. Saya tidak tahu mengapa, tetapi obsesi muncul dari lubuk jiwa saya. Saya ingin berpartisipasi dalam pemilihan murid dewa dan kembali ke pagoda langit jernih bagaimanapun caranya. Great Emperor Chuyun dan Sagemaster menatapnya tanpa ekspresi dan mendengarkan ceritanya dengan tenang. Ketika mereka mendengar ini, ekspresi mereka berubah dan mereka mengerutkan kening pada saat bersamaan. Apa? Kembali ke pagoda langit jernih. Jitian Singh, apa maksudmu? Apakah Anda memiliki hubungan dengan Clear Sky Pagoda? Jitian Singh dengan tepat mengungkapkan ekspresi kosong. Dia dengan tenang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tatapan bingung, Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Aku memeras otakku untuk waktu yang lama, tapi sayangnya ingatanku kosong. Aku tidak bisa mengingat masa lalu sama sekali. Saya hanya tahu bahwa tiga kata, Clear Sky Pagoda, membuat saya merasa dekat dan hangat dari lubuk jiwa saya. Sepertinya itu terkait dengan saya di masa lalu. Kaisar Agung Cuyun dan Sagamaster mengerutkan kening dan menyipitkan mata mereka. Kejutan yang tak terlihat dan jejak kecurigaan melintas di mata mereka. Keduanya saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Sagamaster diam-diam menggunakan Divine Sense-nya untuk memeriksa Divine Sense Jitian Singh untuk melihat apakah dia berbohong. Kaisar Besar Cuyun menatap Jitian Singh dengan mata membara dan berkata dengan nada bermartabat dan bermartabat Jitian Singh. Apa yang Anda katakan terlalu tak terbayangkan dan sulit dipercaya. Anda harus tahu betul apa arti Clear Sky Pagoda. Itu adalah tempat suci seni bela diri di negara Dewa Tai Hao, tempat di mana Dewa Dewa Tai Hao berhotbah. Jika apa yang Anda katakan itu benar, saya akan membiarkan Anda pergi dengan selamat dan mengikuti utusan ilahi ke Pagoda Langit Jernih. Jika Anda berani mengarang kebohongan, saya pasti akan menghukum Anda sampai mati dan menghancurkan jiwa Anda. Great Emperor Chuyun berteriak dengan marah dan melepaskan aura Marsial Sage yang menakutkan yang menekan Jitian Singh. Tubuh Jitian Singh tiba-tiba bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Seluruh tubuhnya gemetar dan keringat dingin menetes di punggungnya. Namun, dia menahan kekuatan penekan yang menakutkan dan menatap kaisar besar Chuyun dengan mata jernih. Dia berkata dengan tegas, Kaisar Suci, saya tidak berbohong sama sekali. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat mengirim pesan ke Clear Sky Pagoda dan menanyakan detailnya. Kaisar Agung Chuyun tidak berbicara. Dia menatapnya tajam dan mengamati perubahan halus dalam ekspresinya. Setelah beberapa lama, dia menarik aura Marsial Sage yang menakutkan dan senyum lucu muncul di wajahnya. Hahaha. Jika itu masalahnya, kali ini aku akan mempercayaimu dan mengizinkanmu meninggalkan negara dan pergi ke Pagoda Langit Jernih. Saya juga berharap Anda dapat segera memulihkan ingatan Anda dan mengetahui identitas dan asal Anda. Ketika saatnya tiba, jangan lupakan kebaikan yang telah saya tunjukkan pada kerajaan Chuyun. Jitiansing menundukkan kepalanya dan terengah-engah. Dia tidak menjawab. Great Emperor Chuyun melirik Sagemaster dan melihatnya sedikit mengangguk. Dia kemudian bangkit dan berjalan ke pintu. Beristirahatlah di sini selama beberapa hari ke depan. Ingatlah untuk pergi ke Alun-Alun Kota tujuh hari kemudian dan menyambut kedatangan utusan Pagoda Langit Cerah. Ketika dia selesai berbicara, dia telah memimpin Sagemaster keluar rumah dan menaiki kereta naga yang mewah. Segera, penjaga istana membawa kereta naga dan segera meninggalkan rumah, menghilang di malam hari. Jitiansing perlahan mengangkat kepalanya dan menatap dingin ke pintu masuk rumah. Dia diam-diam menghela nafas lega. Untungnya, saya sudah siap dan mengarang cerita sebelumnya. Begitulah cara saya bisa membodohi Kaisar Agung Chuyun. 1488 Sebelum berpartisipasi dalam pertarungan peringkat, Jitiansing menghabiskan waktu tiga hari untuk mempersiapkan diri. Dia menemukan bahwa Kaisar Besar Kekaisaran Chuyun adalah seorang munafik yang ingin cepat sukses. Dia juga tahu bahwa status Clear Sky Pagoda itu suci dan tak terjangkau. Bahkan Kaisar Besar Kekaisaran Chuyun tidak akan pergi ke Pagoda Langit Jernih untuk menyelidiki kebenaran. Itu sebabnya dia berani mengarang cerita amnesia. Dia menggunakan cerita ini untuk memberi petunjuk kepada Kaisar Agung Kerajaan Chuyun bahwa dia entah bagaimana berhubungan dengan Pagoda Langit Jernih. Jika Kaisar Besar Kekaisaran Chuyun ingin membunuhnya, dia harus mempertimbangkan konsekuensinya. Selain itu, jika dia pergi ke Pagoda Langit Jernih sebagai jenius nomor satu Kekaisaran Chuyun, hanya akan ada keuntungan bagi Kaisar Agung Kekaisaran Chuyun. Kaisar Agung Kekaisaran Chuyun sangat cerdik. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti taruhannya? Fakta juga membuktikan bahwa Jitiansing telah membuat taruhan yang tepat. Situasinya seperti yang dia harapkan. Setelah Kaisar Besar Kekaisaran Chuyun mengujinya, dia tidak memanggilnya lagi. Tentu saja, mata-mata dan ahli yang bersembunyi di sekitar rumah tidak pernah pergi. Mereka diam-diam mengawasinya selama ini. Dua hari berlalu dalam sekejap mata. Heavenly Cloud City masih ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Warga kota masih mendiskusikan pertempuran peringkat. Mereka tenggelam dalam keterkejutan dan keheranan. Jalan-jalan dan gang-gang dipenuhi orang-orang dalam kelompok 3-5 orang. Mereka semua berdiskusi dan menebak latar belakang Jitiansing. Nama Jitiansing dikenal oleh wanita dan anak-anak. Ia menjadi pusat dari semua topik. Apalagi, ada desas-desus yang menyapu seluruh kota Kekaisaran seperti embusan angin. Jalan-jalan, gang-gang, rumah-rumah, bar, dan tempat-tempat lain di kota selama ada seniman bela diri dan warga berkumpul, percakapan yang sama terus berlangsung. Dikatakan bahwa pada malam pertarungan peringkat, Kaisar Suci mengirim seorang kapten penjaga untuk memanggil Jitiansing ke istana untuk audiensi. Namun, Jitiansing telah menutup pintu kapten penjaga dan menolak untuk menunjukkan dirinya. Tidak hanya itu, dia bahkan dengan arogan menolak dan menolak untuk bertemu dengan Saint Emperor. Banyak orang terkejut ketika mereka mendengar ini. Bola mata mereka hampir jatuh ke tanah. Tidak ada yang berani percaya bahwa jenius nomor satu, Jitiansing, begitu sombong sehingga dia bahkan berani menentang keputusan Kaisar Suci. Bukankah ini terlalu sombong? Dia benar-benar tidak berotak. Apakah dia tidak takut diretas sampai mati oleh penjaga kekaisaran karena memprovokasi Saint Emperor seperti ini? Bahkan jika dia jenius nomor satu dan akan menjadi murid dewa Fast Heaven Pagoda, dia juga tidak memiliki kualifikasi untuk mengudara di hadapan seorang Kaisar Suci. Sulit dipercaya. Apakah berita ini benar? Anda tidak mengada-ada, bukan? Jitiansing pasti telah dijatuhi hukuman mati dengan seribu luka, kan? Namun, ini hanya paru pertama dari berita. Bagian kedua dari berita itu bahkan lebih mengejutkan dan mengejutkan semua orang yang hadir. He he, semua orang mungkin tidak percaya, tapi bukan hanya Jitiansing tidak dieksekusi, dia masih hidup dan sehat. Malam itu, Kaisar Suci benar-benar membawa Kaisar Suci ke kediaman Jitiansing. Kaisar Sage secara pribadi telah meninggalkan istana untuk menemuinya. Meskipun tidak ada yang tahu apa yang dikatakan Kaisar Sage kepadanya, menurut penjaga istana, Kaisar Sage tampaknya sedang dalam suasana hati yang baik. Ketika semua orang mendengar berita ini, seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang tercengang dan benar-benar tercengang. Ketika semua orang sadar kembali, mereka membuka mata lebar-lebar dan berteriak kaget seolah-olah mereka telah melihat hantu. Ya Tuhan, ini tidak mungkin benar, kan? Anda? 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 Apakah Anda yakin tidak bercanda? Mengarang cerita tentang Kaisar Sage bisa dihukum mati. Ini tidak bisa dipercaya. Jitian Sing menyinggung martabat Kaisar Sage. Tidak hanya Kaisar Sage tidak menyalahkannya, dia bahkan pergi menemuinya secara pribadi. Sialan Jitian Sing, dia terlalu sombong dan kasar. Untungnya, Kaisar Sage bijaksana dan berbudiluhur dan murah hati, jadi dia memaafkan kejahatan Jitian Sing. Jika tidak, dia akan dieksekusi sejak lama. Ya, Kaisar Sage berwawasan luas dan haus akan bakat. Itu sebabnya dia memperlakukan Jitian Sing dengan sangat sopan. Kami sangat beruntung bisa menerima perlindungan Kaisar Sage. Dengan Kaisar Sage yang bertanggung jawab atas kekaisaran, mengapa kita harus khawatir tidak bisa makmur? Akan ada hari ketika kerajaan kita akan menjadi kerajaan nomor satu. Penggarap dan rakyat jelata yang tak terhitung jumlahnya kembali sadar dan menyanyikan pujian untuk Kaisar Agung Kekaisaran Cuyun. Mereka menyembah dan mendukungnya. Adapun Jitian Sing, semua orang merasa bahwa dia lebih misterius dan luar biasa. Mereka sangat menghormatinya. Seorang jenius muda yang layak mendapat perlakuan dari Kaisar Agung Kekaisaran Cuyun tidak muncul dalam 300 tahun terakhir. Bagaimana mungkin mereka tidak takut dan iri padanya? Dua hari kemudian, berita ini menyebar keluar kota kekaisaran dan dengan cepat menyebar ke semua kota besar. Kebanyakan orang memiliki reaksi yang sama ketika mereka mendengar berita ini. Tanpa disadari, reputasi Kaisar Agung Kekaisaran Cuyun menjadi lebih tinggi. Dia juga menerima lebih banyak dukungan dan pujian dari rakyat jelata. Jitian Sing juga menjadi lebih legendaris. Dia menjadi jenius seni bela diri paling misterius dalam 300 tahun terakhir. Di timur Kekaisaran Cuyun, ada wilayah glasial yang membentang jutaan mil. Di bawah gletser biru pucat ada pegunungan megah yang tak berujung. Ada banyak puncak dan jurang yang aneh. Medan dan lingkungan di sini sangat istimewa. Itu disebut gletser malam abadi. Tidak ada sinar matahari di sini selama bertahun-tahun. Langit selalu diselimuti oleh kabut tebal dan awan. Wilayah glasial dengan radius jutaan mil gelap dan suram. Angin dingin melolong seolah-olah tidur selamanya di malam hari. Begitulah Eternal Night Glacier mendapatkan namanya. Ini adalah area terlarang yang berbahaya. Itu juga merupakan wilayah pribadi keluargalan. Tanpa izin, tidak ada yang diizinkan masuk ke Eternal Night Glacier. Kalau tidak, mereka akan mati. Di kedalaman gletser malam abadi, ada sebuah kastil dengan radius 5 km di atas puncak es besar yang tingginya puluhan ribu kaki. Kastil itu sepenuhnya dibangun dengan es. Itu tampak jernih dan berkedip-kedip dengan cahaya biru pucat. Itu tampak seperti mimpi, seperti kerajaan kecil di dunia es dan salju. Saat ini, di ruang rahasia di kedalaman kastil, sosok jangkung berjubah hitam sedang duduk di singgah sana biru pucat dan putih menyala. Ruangan itu gelap dan suram, dan suhunya sangat rendah. Sosok itu ditutupi oleh jubah hitam. Itu menutupi tubuh, anggota tubuh, dan wajah sosok itu. Mustahil untuk mengatakan apakah itu laki-laki atau perempuan. Juga tidak mungkin untuk mengetahui usia dan penampilannya. Orang ini tidak memiliki aura sama sekali. Seolah-olah dia telah menjadi satu dengan es. Tidak ada suara atau suhu. Itu sangat aneh. Tiba-tiba, pintu ruang rahasia terbuka. Seorang pria parubaya berjubah biru berjalan ke ruang rahasia dengan cepat. Dia berlutut dengan satu kaki di depan sosok berjubah hitam dan membungkuk dengan hormat. Tuanku, ada berita baru dari kota kekaisaran. Dari dalam jubah hitam, suara yang dingin, mematikan, tanpa emosi terdengar. Berbicara. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah suara itu laki-laki atau perempuan. Itu seperti dua potong es yang saling bergesekan. Itu tajam dan menusuk telinga. Pria berjubah biru itu menundukkan kepalanya dengan hormat dan melaporkan dengan nada serius. Pada malam pertarungan peringkat, Kaisar Suci memanggil Jitian Sing. Jitian Sing menolak untuk bertemu dengan Kaisar Suci dan menolak untuk bertemu dengannya. 1489. Setelah pria berjubah biru itu melaporkan berita tersebut, ruang rahasia itu menjadi sunyi. Sosok berjubah hitam itu terdiam lama sebelum dia mengucapkan beberapa patah kata dengan dingin. Dia sombong. Ada yang salah dengan ini. Pria berjubah biru itu berdiri dengan hormat dengan tangan di sisinya dan melaporkan dengan suara rendah, kamu benar. Menilai dari perilaku pria itu, dia memiliki latar belakang yang misterius dan sangat sombong. Dengan temperamen dan pembawaan Kaisar, dia tidak akan pernah mentolerir perilaku sombong seperti itu. Tetapi untuk beberapa alasan, Kaisar mentolerirnya dan tidak berniat melanjutkan masalah tersebut. Saya telah mengirim orang untuk menyelidiki, tetapi mereka tidak dapat menemukan apa yang dibicarakan Kaisar dengannya. Saya hanya menebak bahwa pria itu benar-benar memiliki bakat luar biasa, itulah sebabnya Kaisar sangat menghargainya dan memperlakukannya dengan sangat terhormat. Sosok berjubah hitam itu terdiam beberapa saat sebelum dia bertanya, apakah kamu sudah mengetahui tentang latar belakang pria itu? Pria berjubah biru dengan cepat menjawab, saya telah menyelidiki lebih dari 10 kekuatan teratas dan ratusan keluarga bangsawan di negara kita, tetapi saya tidak dapat menemukan informasi apapun tentang dia. Sejauh ini, kami telah memastikan bahwa dia mungkin bukan warga negara kami. Bahkan jika dia berasal dari negara kita, dia pasti berasal dari keluarga miskin tanpa dasar atau latar belakang untuk dibicarakan. Ketika dia mengatakan ini, nada pria berjubah biru itu tegas dan dingin. Sosok berjubah hitam itu terdiam beberapa saat sebelum dia bertanya lagi, bagaimana situasi king air. Pria berjubah biru itu tampak khawatir dan berkata dengan suara rendah, karena Nona kalah dari Jitian Sing di depan umum, dia kembali ke vila di luar kota kekaisaran dan mengurung diri. Nona benar-benar marah dan dia sangat membencinya. Beberapa pelayan wanita yang melayaninya semuanya terluka atau terbunuh olehnya. Bahkan tuan muda yang pergi menghiburnya terluka dan diusir olehnya. Sekarang, tidak ada yang berani mendekatinya. Sosok berjubah hitam itu tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak terkejut dengan hasil ini. Pria berjubah biru itu mengerutkan kening dan berkata dengan nada kesal, Nona telah bekerja keras selama beberapa dekade dan menanggung begitu banyak rasa sakit dan penderitaan hanya untuk membuat namanya terkenal dalam pemilihan murid dewa tahun ini. Bajingan terkutuk itu muncul entah dari mana dalam pertarungan peringkat dan mengambil gelar Nona sebagai jenius nomor satu. Dia mempermalukan Nona di depan umum dan membuat kerja kerasnya selama puluhan tahun sia-sia. Lebih penting lagi, mereka bahkan mempermalukan keluarga Lan kami dan membuat keluarga lain diam-diam menertawakan kami dan menertawakan kemalangan kami. Jun Sang, permusuhan ini harus dibalas. Tidak hanya itu akan membantu Nona melampiaskan amarahnya, tetapi juga akan menunjukkan martabat keluarga Lan kita. Setelah berhenti sejenak, pria berjubah biru itu melanjutkan, sikap kaisar terhadap pria itu sangat memanjakan. Dia tampaknya memiliki harapan yang tinggi dan benar-benar menyerah pada Nona. Ketika pria itu memasuki Clear Sky Pagoda di masa depan, dia pasti akan membayangi kemuliaan dan perlakuan Nona. Setelah para tetua di klan berdiskusi, mereka semua mengusulkan untuk diam-diam membunuh bocah itu sebelum dia menuju ke pagoda surga luas. Bagaimanapun, dia tidak memiliki latar belakang di negara ini. Dia seperti rumput bebek tanpa akar. Membunuhnya tidak ada gunanya. Sosok berjubah hitam itu tetap tak bergerak. Nadanya dingin dan tanpa emosi saat dia berkata, bunuh, tentu saja kita harus membunuh. Mereka yang menghalangi jalan keluarga Lanku pasti akan mati. Namun, masalah ini tidak bisa ditangani oleh para murid keluarga Lanku. Pria berjubah biru itu buru-buru menganggup dan berkata, Raja, bawahan ini mengerti maksudmu. Murid keluarga Lanku memiliki metode kultivasi khusus dan mudah untuk meninggalkan jejak dan petunjuk. Kaisar sangat memikirkan pria itu. Jika kita meninggalkan bukti, itu pasti akan menyebabkan badai. Saya telah memikirkannya. Saya akan menghubungi paviliun pembunuh tersembunyi nanti dan membiarkan mereka mengirim pembunuh untuk membunuhnya. Saya jamin kita bisa menyingkirkannya dengan sukses. Bahkan jika masalah ini terungkap, Kaisar paling banyak akan mengetahui bahwa itu dilakukan oleh paviliun pembunuh tersembunyi. Dia pasti tidak akan melibatkan keluarga Lanku. Sangat bagus. Pria berjubah hitam itu setuju. Lakukan dengan cepat. Iya. Pria berjubah biru itu membungkuk dan buru-buru meninggalkan ruang rahasia. Di sebuah rumah tua di Heavenly Cloud City. Jitiansing masih di kamar tidurnya, duduk di tempat tidur dengan mata terpejam. Di permukaan, dia tampak seperti baru saja beristirahat. Namun kenyataannya, roh primordialnya perlahan-lahan beredar dan mengumpulkan kekuatan Dharma yang sangat besar. Dia berulang kali memilah dasar seni bela diri dalam persiapan untuk menerobos ke alam roh primordial tingkat kelima. Sebelum pertempuran dengan iblis, dia telah mencapai tingkat keempat dari alam roh primordial. Untuk menghadapi fin celestial leluhur, dia bahkan telah menggunakan susunan pedang dewa kuno untuk mengumpulkan kekuatan para ahli yang tak terhitung jumlahnya untuk sementara mencapai puncak alam roh primordial. Sekarang, dia telah mencapai batas tingkat keempat dari alam roh primordial. Dia hanya selangkah lagi dari menerobos ke tingkat kelima. Dia tidak terburu-buru untuk berhasil. Dia meningkatkan kekuatannya secara metodis dan ingin menerobos secara alami. Selama proses kultivasi, dia juga menggunakan divine sense untuk secara diam-diam menyelidiki situasi di sekitar rumah. Dalam radius 5 kilometer, terdapat puluhan jalan dan puluhan ribu rumah. Lebih dari 300 ribu orang tinggal di sana. Namun, dia masih bisa mendeteksi dengan jelas bahwa ada puluhan mata-mata di area tersebut yang terus mengawasinya. Sebagian besar mata-mata berasal dari keluarga kekaisaran. Hanya sedikit yang berasal dari vaksi lain. Beberapa hari yang lalu, ada lebih dari seribu mata-mata yang diam-diam mengawasinya. Itu sangat berantakan. Sejak Kaisartian datang secara pribadi untuk menemukannya, berita menyebar di kota. 90 persen mata-mata dan mata-mata dari berbagai vaksi ditarik dalam semalam. Lagi pula, kunjungan pribadi Kaisartian merupakan indikasi dari sikapnya. Sebagian besar vaksi tidak berani menyinggung Kaisartian. Mereka secara alami ingin menghindari kecurigaan dan tidak berani melibatkan diri dalam masalah ini. Mata-mata dan mata-mata yang berani terus mengawasinya pasti dari vaksi teratas. Ji Tian Xing hanya perlu menganalisis sedikit untuk memahami prinsip-prinsip ini. Meskipun situasiku saat ini tampak berbahaya, sebenarnya ini yang paling aman. Berbagai tiran mengawasiku, anak buah Kaisartian juga mengawasiku. Tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Masih ada tiga hari tersisa sebelum utusan ilahi dari pagoda surga jernih tiba. Ketika saatnya tiba, saya akan meninggalkan kota awan surgawi dengan utusan ilahi. Semuanya akan diselesaikan dan saya tidak lagi berhubungan dengan kerajaan Outklut. Saat pikiran-pikiran ini melintas di benaknya, dia menghela nafas dalam hati. Yao Yao, kamu di mana? Ketika saya memasuki pagoda surga jernih, apakah saya akan menerima berita tentang Anda dan melihat jejak Anda? Tanpa sadar, itu sudah tengah malam. Di bawah tirai malam yang gelap gulita, rumah tua itu sunyi. Pintu utama rumah dan berbagai ruangan tidak menyala. Mereka tidur dalam kegelapan pekat. Mata-mata dan mata-mata yang diam-diam memantau Jitian Sing mengendurkan kewaspadaan mereka ketika mereka melihat bahwa dia tidak meninggalkan kamarnya selama beberapa hari. Tidak ada yang masuk ke rumah juga. Tepat pada saat ini, tiga hantu tidak jelas muncul di langit malam ribuan meter jauhnya. Tiga bayangan mengebor ke tanah dan bergerak diam-diam di kedalaman bumi. Mereka diam-diam merayap menuju rumah tanpa menimbulkan suara atau aura apapun. Beberapa saat kemudian, ketiga sosok bayangan itu menyelinap ke dalam rumah tua dari bawah tanah. Mereka memata-matai situasi di halaman. Ketika mereka melihat Jitian Sing sedang bermeditasi di dalam ruangan, mereka secara bersamaan mengeluarkan kompas hitam pekat dan menggunakan semacam teknik rahasia. Desir-desir-desir. 1490. Tidak ada yang tahu apa harta tiga kompas hitam pekat itu. Namun, sangkar cahaya hitam telah menutup seluruh rumah, sehingga mustahil bagi siapapun untuk melihat apa yang terjadi di dalamnya. Swash, swash. Dua bayangan tidak jelas muncul dari tanah dan muncul di kamar tidur Jitian Sing. Keduanya melepaskan kecepatan tercepat mereka dan menggunakan gerakan membunuh terkuat mereka untuk menyerang Jitian Sing. Swash, swash. Pancaran pedang hitam pekat dan pancaran pedang emas gelap masing-masing menembus ke arah dahi dan jantung Jitian Sing. Semua ini terjadi dalam sepersekian detik. Itu sangat cepat sehingga tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana memblokirnya. Pancaran pedang dan pancaran pedang hendak menembus Jitian Sing. Pada saat kritis ini, dia tiba-tiba membuka matanya, memperlihatkan tatapan dingin dan tajam. Seluruh tubuhnya menyala dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, yang terkondensasi menjadi perisai mana emas gelap. Bam, bam. Pancaran pedang dan pancaran pedang menembusnya pada saat yang sama, menciptakan dua suara yang keras dan tumpul. Perisai kekuatan darmik emas gelap hancur di tempat, dan Jitian Sing juga terlempar oleh hantaman yang mengerikan. Kekuatan kekerasan meledak dan menabrak dinding sekitarnya. Suara retakan terdengar ketika setengah dari rumah runtuh karena getaran, mengirimkan puing-puing dan ubin beterbangan kemana-mana. Jitian Sing jatuh ke dalam rumah. Matanya berkilat seperti kilat, dan baru saat itulah dia melihat sekelilingnya dengan jelas. Dia melihat ada kehampaan hitam pekat di segala arah. Radiusnya setidaknya belasan mil. Dalam kehampaan misterius ini, hanya rumah ini yang ada. Dia langsung menyadari bahwa kehampaan yang gelap gulita ini pastilah ruang domain dari kedua pembunuh itu. Mereka tidak hanya ingin membunuhnya, tetapi mereka juga ingin melakukannya tanpa ada yang menyadarinya. Berengsek, kaisar suci dan mata-mata dari berbagai kekuatan diam-diam mengawasi rumah ini. Seseorang benar-benar berani membunuhku. Wajah Jitian Sing sangat suram. Matanya bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Saat pikiran ini terlintas di benaknya, cahaya dingin yang menyilaukan tiba-tiba muncul di kehampaan yang gelap gulita di belakangnya. Desir. Itu adalah cahaya pedang putih yang panjangnya 10 meter. Itu sangat tajam dan mengandung kekuatan yang tak terkalahkan dan menakutkan. Ketika cahaya pedang muncul, jaraknya hanya beberapa meter dari Jitian Sing. Pada jarak sedekat itu, dia tidak punya waktu untuk mengelak atau memblokir, dan langsung tertusuk oleh cahaya pedang. Ledakan. Dengan ledakan teredam, dia dikirim terbang oleh cahaya pedang dan menabrak rumah yang setengah runtuh. Debu dan kerikil berterbangan kemana-mana, menutupi langit. Seluruh rumah bergetar hebat, retakan muncul di tanah, dan rumah itu runtuh total, berubah menjadi reruntuhan batu-bata dan batu. Pada saat yang sama, sosok buram ketiga muncul di kehampaan yang gelap. Ini adalah pria jangkung dan kurus yang mengenakan baju besi kulit hitam. Dia mengenakan topeng besi hitam di wajahnya, hanya memperlihatkan sepasang mata yang setajam pedang. Kedua tangannya ditutupi sarung tangan hitam, dan masing-masing memegang pedang hitam tipis yang panjangnya sekitar empat kaki. Setelah serangannya berhasil, dia tidak memanfaatkan situasi untuk menyerang. Sosoknya berubah menjadi ketiadaan dan bersembunyi di kehampaan. Pada saat ini, Jitiansing terbang keluar dari puing-puing. Wus! Dia terbang di atas puing-puing dan berdiri di udara. Ekspresinya dingin saat dia mengamati sekelilingnya dengan tatapan tajam. Dia tampak agak celaka. Ada dua lubang di jubah putihnya, dengan kain lap yang tergantung di sana. Rambutnya juga sedikit acak-acakan. Namun, dia tidak terluka. Hanya ada penyok seukuran kepalan tangan di punggungnya yang mengeluarkan darah samar-samar. Itu adalah hasil dari serangan pembunuh ketiga. Dia telah ditikam di belakang. Syukurlah, tubuhnya telah ditempas secara ekstrim, dan pertahanannya sangat kuat, memungkinkan dia untuk memblokir serangan itu. Kalau tidak, serangan itu akan menembus tubuhnya. Dia mengerutkan kening saat dia menatap dingin kedua sosok yang jaraknya seribu kaki. Ada total tiga pembunuh berjubah hitam. Dua di antaranya berada di ranah jiwa esensi cakrawala ketujuh. Pembunuh terkuat bersembunyi di kegelapan. Dia juga yang paling berbahaya. Dia tampaknya berada di ranah jiwa esensi cakrawala kedelapan. Berengsek! Siapa yang mengirim mereka bertiga? Dalam kontak singkat, dia bisa mengetahui kekuatan ketiga pembunuh itu. Dengan kekuatannya, dia pasti tidak akan mampu menahan serangan ketiga pembunuh itu. Dia mungkin akan kehilangan nyawanya di sini malam ini. Saat memikirkan ini, ekspresinya menjadi suram dan suasana hatinya menjadi berat. Tiba-tiba, kedua pembunuh berjubah hitam itu menyerang. Dalam sekejap, mereka muncul di depannya dan bergabung untuk membunuhnya. Us! Keduanya mengacungkan pedang dan pedang mereka pada saat yang sama, menyerang ji tiansing dari kedua sisi. Pembunuh di sebelah kiri mengacungkan pedangnya dan memotong sembilan sinar pedang emas gelap. Mereka menutup rute pelarian ji tiansing, meninggalkannya tanpa tempat untuk lari. Pembunuh di sebelah kanan melepaskan delapan sinar dingin dengan seluruh kekuatannya, menusuk ke arah titik vital ji tiansing seolah-olah mereka bisa menembus semuanya. Kedua pembunuh bekerja sama satu sama lain dengan sangat baik. Mereka sempurna dan tidak memiliki titik buta. Ji tiansing terjebak dalam dilema. Dia tidak bisa mengelak dan hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan tubuh dharma langit dan bumi. Dia berteriak dengan suara menggelegar. Cahaya kemasan melonjak keluar dari tubuhnya saat dia mendorong pertahanan fisiknya hingga batasnya. Segera, kekuatan besar dan perkasa mengalir ke tubuhnya, menyebabkan kulit, daging, dan darahnya berubah menjadi warna emas gelap bersinar terang. Cahaya hitam menyala di telapak tangannya. Dia mengeluarkan Sword of Burial of Heaven dan menebas lebih dari sepuluh balok pedang. Bam! 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 Sinar pedang putih yang menyala bertabrakan dengan sinar pedang dan sinar pedang yang masuk. Serangkaian suara tumpul terdengar. Seketika, semua lampu pedang hancur, meledak berkeping-keping yang menutupi langit segala arah. Hanya sembilan balok pedang emas gelap yang tersisa. Mereka memukul Jitiansing dengan keras dan menenggelamkan sosoknya. Suara tumpul lainnya terdengar. Dia dikirim terbang oleh sinar pedang dan menabrak kehampaan ribuan kaki jauhnya. Dengan kekuatannya saat ini, dia lebih lemah dari para pembunuh manapun. Tidak mungkin dia bisa menahan serangan gabungan dari kedua pembunuh itu. Namun, ini bukanlah hal yang paling berbahaya. Pembunuh yang benar-benar mematikan telah bersembunyi di kegelapan selama ini. Ketika dia dikirim terbang, pembunuh berjubah hitam ketiga akhirnya muncul. Cahaya mengalir celah langit. Pembunuh kurus berjubah hitam muncul 200 kaki dari Jitiansing. Dia melambaikan sepasang pedang hitam tipis secepat kilat dan mengeluarkan cahaya putih yang menyelaukan. Cahaya pedang putih yang mempesona itu seperti sambaran petir yang merobek langit malam, tetapi juga seperti seberkas cahaya yang merobek langit. Kekuatannya tak tertandingi. Tampaknya mampu menembus semua rintangan dan pertahanan. Hanya dalam sepersekian detik, cahaya putih yang menyelaukan tiba di depan Jitiansing dan hendak mengenainya. Jika dia terkena sinar pedang ini, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Pada saat kritis ini, cahaya kemasan tiba-tiba menyala di belakangnya. Sepasang sayap emas gelap muncul. Us! Sepasang sayap emas lebar segera melilit tubuhnya, melindunginya dengan kuat. Bam! Dengan dentuman tumpul, cahaya putih memotong sayap emas, memercikkan cahaya putih menyala yang menutupi langit dan menutupi bumi. Terima kasih telah menonton!